Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam saya mengerekamnya pada malam hari jadi disini akan tidak penuh 2 jam tapi hanya saya akan menjelaskan ringkasan apa yang kita bahas di TTM1 jadi pada saat TTM1 kemarin itu kita membahas ringkasan kesalahan yang dilakukan teman-teman di modul 1 sampai 4 ini saya berdasarkan nilai atau hasil koreksi dari tugas-tugas teman-teman jadi saya buatkan ringkasan agar yang tidak hadir TTM1, kan banyak tuh yang tidak hadir TTM1 bisa belajar jadi yang pertama langsung saja ya di modul pertama yaitu tentang himpunan, ini hampir semuanya salah ini hampir semuanya atau banyak yang salah yang ini ya ketika ada gambar seperti ini gambarnya seperti ini maka A adalah himpunan bagian sejati dari B karena ini bisa dilihat ya semua wilayah A itu ada di dalam wilayah B bukan A gabungan B ini banyak yang jawab A gabungan B kunci jawabannya juga A gabungan B kalau A gabungan B bagaimana? sebenarnya sama gambarnya tetap seperti itu tapi ini harus diarsir yang diarsir semuanya karena A gabungan B berarti wilayah A digabung dengan wilayah B jadi semua diarsir nah ini saya juga membuat ya kalau A irisan B bagaimana? kalau A irisan B maka yang diarsir hanya wilayah yang bertumpukan wilayah yang merupakan wilayah A dan juga yang wilayah B yang mana? dalam hal ini wilayah yang bertumpukan adalah wilayah A berarti yang A ini yang diarsir gitu paham ya kalau ini yang kedua ini kemarin teman-teman saya tes saya suruh gambar kalau ada kalimat seperti ini A irisan B gabungan C gimana gambarnya? nah kita ini gambarnya bisa bagaimana bisa ini ya bisa selain seperti ini maksudnya tidak harus A dan B dan C ini berdampetan itu tidak harus tapi ini saya memberikan contoh semuanya berdampetan berhimpit A B C kita lihat A irisan B mana A irisan B? A irisan B adalah hanya wilayah ini wilayah ini saja ya yang A irisan B kemudian gabungan C maka wilayah A irisan B dan juga semua wilayah C maka yang diarsir yang ini gitu ya paham? yang kedua bagaimana kalau A gabungan B irisan C A gabungan B mana? A gabungan B adalah wilayah A dan juga wilayah B jadi ini semua diarsir kalau A gabungan B tapi disini pertanyaannya A gabungan B irisan C wilayah gabungan dari A B yang bertumpukan dengan wilayah C maka hanya ini yang saya arsir ini saja gitu ya nah setelah himpunan ini ada pertidaksamaan nah ini juga banyak yang salah banyak yang menjawab seperti ini ya sebentar kita membahas yang sebelah kiri dulu jadi ini soalnya kita disuruh mencari penyelesaiannya maka langkah pertamanya anggap sebagai ini bukan pertidaksamaan tapi dianggap sebagai persamaan maka tandanya sama dengan kemudian difaktorkan kita mencari nilai jika dikalikan maka hasilnya akan menjadi minus 12 dan jika ditambahkan hasilnya minus 1 minus 1 dari sini ya minus x maka angka itu berapa angka itu adalah 3 dan minus 4 3 dikali minus 4 minus 12 3 ditambah minus 4 atau 3 dikurangi 4 sama dengan minus 1 maka kita tulis seperti ini x minus 4 x plus 3 sama dengan 0 ingat ya sama dengan 0 kita belum bisa menentukan wilayahnya wilayah solusinya tanpa menggunakan garis bilangan maka kita melihat ke garis bilangan ini awalnya belum ada tanda ini ya belum ada tanda ini awalnya nah ada titiknya minus 3 sama 4 minus 3 dari mana dari sini tadi ya ini tadi kan sama dengan 0 tuh maka dapatnya minus 3 disini ini juga bisa ya teman-teman membuat seperti ini kemudian ada 3 wilayah wilayah A wilayah B dan wilayah C maka kita melakukan uji coba titik di wilayah A yang paling gampang nilai diantara minus 3 dan 4 berapa misal 0 disini saya 0 nah kita coba kalau X nya 0 kita masukkan ke persamaan awal ini tadi ya 0 minus 0 minus 12 tetap minus 12 minus 12 kurang dari 0 yang disini yang atas soalnya lebih besar dari 0 berarti bukan wilayah ini wilayah ini adalah wilayah negatif berarti selain wilayah ini maka kemungkinannya adalah wilayah ini dan wilayah ini gitu sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa wilayah yang benar adalah wilayah yang X kurang dari minus 3 atau X lebih besar dari minus 4 kenapa karena setiap wilayah pasti kalau disini minus disini pasti plus pasti plus jadi let let minus plus plus minus gitu namun untuk meyakinkan lagi kita coba juga di wilayah yang B B ini nilainya kurang dari minus 3 misal kita coba minus 4 ini kita coba minus 4 hasilnya 8 8 lebih besar dari 0 maka benar wilayah ini yang di wilayah kanan wilayah C kita coba X nya 5 lebih besar dari 4 maka kita coba 5 maka kita masukkan 8 hasilnya 8 benar lebih besar dari 0 maka iya jadi penyelesaiannya adalah disini X dimana X kurang dari minus 3 atau X lebih besar dari 4 gitu ya gampang ya teman-teman ini dipelajari kemudian ini jawaban yang salah ini teman-teman banyak yang seperti ini teman-teman tidak menggambar garis bilangan dan langsung memakai tanda ini bertidak samaannya langsung memakai lebih besar ini maka ini ya biasanya teman-teman itu kayak gini habis ketemu ini lebih besar dari 0 maka X lebih besar dari 4 X lebih besar dari minus 3 padahal jawaban kita yang benar adalah ini tadi kurang dari minus 3 atau lebih besar dari 4 maka ini adalah salah ya dalam menentukan daerah harus menggunakan garis bilangan jika tidak maka akan salah kaprah ya maka teman-teman kalau ada perdagangan pasti menggambar garis bilangan pasti melakukan uji coba titik ya gitu gak apa-apa berajar dari kesalahan ini ada nilai absolut ini juga banyak yang gak paham yang pertama kali langkahnya adalah bebaskan tanda mutlaknya ini ya tanda garis 2 ini adalah tanda mutlak namanya gimana cara membebaskannya pakai ini ini dilihat ini kita tambahkan sebelah kirinya tandanya sama masih pakai tanda ini masih pakai tanda ini tapi disini minus ya nilainya masih sama tapi di minus ini saya kasih high ke like garis bawah yang pertama wilayah 1 kita ambil yang kanan ini ketemu x lebih besar dari 18 yang kedua wilayah kiri wilayah 2 ini ketemu x kurang dari minus 2 maka penyelesaiannya adalah x dimana x kurang dari sama dengan minus 2 atau x lebih besar sama dengan 18 gitu ya teman-teman nah nomor 5 ini juga banyak yang salah kaprah gak usah ini ya gak usah panik atau apa ya atau gak bisa pusing kalau ada tanda yang seperti ini bertumpuk-tumpuk perlu diingat 5 berarti 5 pangkat 1 ini ya saya kasih tau 5 kalau bilangan 4 misalnya berarti 4 pangkat 1 nah kalau ada suatu akar yang gak ada tulisannya ini akar berapa maka dia otomatis adalah akar 2 disini diperhatikan maka saya bisa menulis seperti ini nah yang pertama disini yang paling dalam ini berarti 5 pangkat 1 per 3 eh ternyata masih ada di dalam akarnya berarti dibagi lagi lihat kaida akar ya 1 per 3 dibagi 2 dalam kurung masih tetap kalau ada dalam kurung seperti ini berarti di diapakan dikalikan gitu ya nah 1 per 3 dibagi 2 berapa 1 per 6 dikali 4 jadi 4 per 6 nah disini ada 5 kalau 5 saja berarti 5 pangkat 1 maka kalau bilangannya sama maka tinggal pangkatnya ditambah maka 1 ditambah 4 per 6 nah ini banyak yang salah banyak yang menjawab ini 1 ditambah 4 per 6 adalah 5 per 6 itu salah salah ya kaida ini ya pecahan gimana maka yang bawah ini penyebutnya harus disamakan kalau 1 kalau suatu bilangan tidak ada penyebutnya berarti penyebutnya adalah 1 maka 1 itu sama dengan 6 per 6 ya kan maka 6 tambah 4 10 nah 10 per 6 ini kita sederhanakan dibagi 2 keduanya 10 bagi 2 5 6 bagi 2 3 gitu ya teman-teman paham ya nah ini juga banyak yang salah ubah ke basis 2 gitu ya ada suatu lokaritma ini soalnya kita harus mengingat kalau ada soal ubah ke basis 2 ubah ke basis 6 ubah ke basis 4 apapun maka kaida yang paling gampang kita gunakan adalah kaida ini ketika ada A log B basisnya A itu maka sama dengan A log R dikali R log B R ini bisa bilangan apapun bisa diganti 2 atau 3 4 5 dan seterusnya apapun maka ketika kita disuruh ubah ke basis 2 maka R kita ganti 2 maka seperti ini jadinya ya nah ini kita sudah menemukan yang basisnya 2 sudah basis 2 tinggal yang ini tadi yang ini kita cari solusinya nah ini kaida juga bisa kan ya dibalik seperti ini setelah itu dicari 64 itu ternyata 2 pangkat 6 nah kemudian pangkatnya kita taruh ke depan 6 nya seperti ini 8 itu ternyata 2 pangkat 3 kayak gini nah 2 log 2 kan 1 ya sama jadi 1 per 6 2 log 2 pangkat 3 nah bisa juga ini pangkatnya kita taruh depan menjadi disini nah kalau kita mau mencari penyelesaiannya 2 log 2 kan 1 maka hasil akhirnya adalah setengah nah untuk menjawab soal ini tergantung jawaban yang disediakan sampai tahap mana jika jawaban yang di buku itu sampai tahap ini misalnya sudah berhenti disini misalnya tahapnya sampai tahap ini jawaban di buku maka sampai sini saja gitu jadi ini fleksibel nah ini juga ada yang sempat bertanya ke saya tentang ini nah ada tumpuk-tumpuk ini ya 2xz pangkat min 2 dibagi 3yz pangkat min 3 pangkat minus 2 gimana ini caranya satu-satu ya 2 pangkat minus 2 x pangkat minus 2 z jadinya pangkat 4 dari mana 4nya dari sini minus 2 ini dikali minus 2 yang bawah juga 3 pangkat minus 2 y pangkat minus 2 z pangkat 6 6 dari mana dari sini ya minus 3 dikali minus 2 akhirnya seperti ini kok bisa seperti ini 2 pangkat minus 2 3 pangkat minus 2 kalau kita angkat ke atas minusnya hilang ya x tetap y kita angkat ke atas maka jadi positif 2 nya z z nya ini sama-sama z berarti 4 minus 6 jadi minus 2 ya dikaidahnya maka hasil akhirnya yang tidak ada minusnya kita biarkan di atas 3 pangkat 2 y pangkat 2 yang ada minusnya kita pindah ke bawah biar minusnya hilang seperti ini dan akhirnya ketemu 3 pangkat 2 9 2 pangkat 24 dan ini hasil akhirnya yang terakhir ini sama ya log log lagi ubah ke basis 16 maka menggunakan kaedah ini maka kita bisa menggunakannya jadi 4 log 16 16 log 2 dan 4 log 16 16 itu kan 4 pangkat 2 jadi ini seperti ini 2 nya dibindah ke depan 4 log 41 dan seterusnya begitu teman-teman jadi ini adalah ringkasan dari TTM kemarin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat